Insya Allah masih lanjut ya di network fundamental ya teman-teman Kita mulai aja ya silahkan Pak Onok bisa dimulai Pak Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan tutorial install GNS3 Karena tadi nyoba pakai Windows 11 pas nambah NAT Cloud Error Aduh, kagak tau gue kalau Windows Windows gue kagak arti Itu masalahnya kalau Windows nggak tahu kenapa error ya Harus cari di Google sih akhirnya punten Nggak bisa jawab Wah ini, tau-tau pertanyaan banyak aja di dokter Boleh, boleh pertanyaan banyak Oke saya akan, ini pertanyaan saya pending dulu bentar ya Biar kita bisa ngasih materi Setengah jam lah paling nggak ya Setengah jam baru akan saya jawab pertanyaan dikit-dikit sambil ngasih materi Karena saya nggak enak Kemarin saya punya utang ya Ini kan materinya kemarin kan harusnya konsertisi PAP, simulator jaringan, IP versi 6, routing Routingnya masih routing sederhana ya Versi 6 belum ada Versi 6nya masih belum ada Sementara kalau hari ini lebih parah lagi Routingnya mau advance Terus pakai VoIP, OpenBTS Terus ada Network Benchmarking, Network Programming Oke Saya akan kasih lihat utang saya kemarin ya di versi 6 Gini aja deh Biar prosesnya cepat aja ya Saya pakai GNS3, saya nyalain Kemudian saya akan coba Saya akan coba bikin lagi yang kemarin Tapi versi cepat aja bikinnya Ini udah di okein kan Kok nggak keluar? Override, yes Oke Ini kunawan Oh versi baru, no Oke Kalau mau pakai NAT atau cloud Pastiin pakai ini aja Pakai kabelan Kalau mau nyoba pertama kali Kalau pakai Wifi Nggak tahu Kadang-kadang suka rese Wifi Oke Nah sekarang saya akan coba cepat aja ya Ini saya akan ngambil Saya di rumah sekarang Jadi komputernya lebih gini daripada yang kemarin sih sebenarnya Saya akan pakai Kali Linux Saya akan pakai Ubuntu Server Korban Oke Terus saya akan pakai switch Nih Jadi saya nggak pakai router ya Nggak pakai mikrotik Jadi saya nggak usah nginstol apa-apa Ini switchnya sambungin ke cloud Ini masukin ke sini Saya kasih lihat tapi versi 6 versi cepat aja Oke Saya akan nyalain Kali Linux Eits Salah pencet Eits Salah pencet lagi Klik kanan Start Kali Linux saya on in Kemudian yang ini Oke Kali Linux udah mulai on Uits Sorry Sekarang yang ini saya on in juga Start Server saya on in Dan dua-duanya Server maupun Kali Linux Dua-duanya DHCP Dapat IP langsung dari cloud Oke Kebetulan IP di jaringan di rumah saya 192.168.0 sekian IP versi 4 nya Cuman ini materinya saya akan coba bahas Yang IP versi 6 ini Secara cepat ya Versi 6 kira-kira gini cara berpikirnya Masuk ke wiki Kita masukin IP versi 6 Kira-kira kayak gitu Anda bisa melihat juga di open course Sebetulnya Open course Di situ ada kuliah IP versi 6 Bisa login Bikin account disini free Kemarin udah saya bilang Kalau mau latihan Ujian buat Apa Training ini Anda bisa Ngerjain ujian yang bisa bersekuriti ini Karena soalnya gak beda jauh Nah khusus buat IP versi 6 Ada di Ini versi 6 Satu kuliah sendiri Satu semester IP versi 6 Ada kuliahnya sendiri Cuman hari ini saya akan kasih versi cepat aja Lebih dalam tentang IP versi 6 Biar keliatan aja Wah ini ngomongnya panjang Saya mau cari yang Yang ngomongnya pendek aja Penampakan IP versi 6 Biar Nah Kalau versi 4 kan 192.168.10.0 Kalau versi 6 itu 128 bit panjangnya Oke Jumlah IP addressnya adalah 2 pangkat 128 Minus 1 Jadi jumlah IP addressnya segini Total IP addressnya Kenapa kita perlu IP versi 6 Karena Masalah paling besarnya adalah IP versi 4 nya Run out Running out Abis Dalam bahasa sederhananya abis Coba kita lihat gambar Ini adalah Kondisi IP versi 4 Yang ada di dunia Ini versi 4 yang ada di dunia Ini Punyanya IANA Ini yang dikasihin ke Rear itu APNIC dan temen-temennya Kayak Apa ya Yang regional di Asia Pasifik Di Eropa segala macem IANA itu yang Yang paling tingginya Nah Ini IP nya 2012 2014 Abis sih sebenarnya Jadi Kita kehabisan IP versi 4 Konsekuensi IP versi 4 Abis Bayangin Kalau kita pakai HP Gak ada nomor teleponnya Gak ada yang bisa ngubungin Jadi ini kejadian Di IP versi 4 IP nya abis Sebenarnya di dunia Konsekuensinya Server Gak punya IP versi 4 lagi Banyak server Terutama yang di Amerika Di Eropa kayak gitu Banyak gak punya Nih Sorry we are out of versi 4 Konsekuensinya Gak bisa dihubungin Karena gak ada versi 4 nya Dan mereka Akhirnya pakai versi 6 Nah yang jadi masalah Dengan Republik Indonesia Kayaknya regulatornya Gak sadar Akan ini Mereka gak maksa Si operator Pakai IP versi 6 Akibatnya kita Hanya berkutut di IP versi 4 Konsekuensinya Server-server yang versi 6 Gak bisa dihubungin Karena versi 4 dan versi 6 Gak saling berhubungan Satu sama lain Walaupun dua-duanya Bisa berjalan di jaringan yang sama Oke Ini akan saya kasih lihat Bahwa dua-duanya bisa jalan Di jaringan yang sama Akan saya kasih lihat Tapi Gak bisa koneks Satu sama lain sih Sebenarnya Karena gak compatible sih Sebenarnya Cuman kalau dari sisi Apa sih Jumlah Panjangnya Protokolnya Gak beda jauh Yang versi 4 sama versi 6 Panjang protokolnya Gak beda jauh Oke Saya Nah Kalau dalam desimal Segini panjang Ini dalam desimal nih ya Desimal Kalau hexa desimal Kayak gini F F F F Panjang banget Cuman kalau F yang panjang banget Kan susah Akhirnya orang-orang Pakai titik 2 Ada 4 hex Titik 2 4 titik 2 4 titik 2 4 titik 2 4 titik 2 Oke Nah Kalau Adres yang bener Bentuknya kayak gini nih Angkanya seperti ini Bisa kita lihat Disini nih If config Misalnya Nah Ini dia Ini Ini wifi saya Wirelessnya Ini versi 6 nih Ini versi 6 Oke Nah terus Versi 6 Disini ada Saya giniin aja lah Biar lebih gampang ya If config Oke Ini versi 6 Ini versi 6 Kalau versi 4 Kita kan slash 24 gitu ya Kalau ini slashnya Slash 64 Prefix itu slash ya Slash 64 Slash 64 Nah yang serunya ada Scope ini Jadi Di versi 6 Ada yang Bisa dipakai Untuk jaringan internet Namanya Skopnya global Ada versi 6 Yang dipakai Untuk lokal Di LAN Oke Namanya Link Kalau di versi 4 Yang link itu Makenya MAC address Kalau versi 6 Linknya Makenya IP address Bukan maka MAC address Jadi Di versi 6 MAC address Tidak dipakai Buat sekedar info aja Nah terus Kalau kita perhatiin Baik-baik disini Di versi 6 Ini kan satu interface Namanya ENP0 S3 1 F6 Yang ini WLP 2 S0 Itu nama interface ya Kalau yang konvensional Namanya ETH0 ETH1 WLAN0 WLAN1 Dan sebagainya Kalau ini yang Linux-linux yang baru Interfacenya Namanya udah Ngaco Kayak gini bentuknya Kalau kita perhatikan Baik-baik Kalau di versi 4 Satu interface Cuman bisa satu IP address Versi 4 Di versi 6 Satu interface Bisa banyak versi 6 Oke Ini bisa banyak versi 6 nya Oke Jadi Ada yang bisa Masuk ke internet Ini bisa masuk ke internet FDDC ini masuk ke internet Bisa Yang ini FE80 Gak bisa masuk ke internet Dia hanya lokal Di LAN aja Jadi dia Link Address aja Nah ini Masih ini ada MAC address Ini dipakai di versi 4 Di versi 6 MAC address udah gak dipakai lagi Kira-kira kayak gitu Udah kebayang ya Udah mulai Kebayang bentuk-bentuknya Kayak gitu Nah terus cara nulisnya Cara nulisnya Ini udah Tau ya ada titik 2 Nah address yang bener Kayak gini Cuman kayak gitu Panjang banget Ini kalau kita perhatikan Disini ada 0 Depannya nih Ada 0 Nah ini ada 0 Ada 0 Ada 0 Supaya gampang 0 yang ada di depan Dibuang Jadi kita bisa Nulis 0 DB8 Jadi DB8 Doang 0100 Jadi 100 Doang Oke Kalau ada 0 nya banyak Kita bikin Titik 2 Titik 2 Kalau 0 0 1 Jadi kayak gini Kalau Localhost 0 1 Itu localhost Kita nulisnya Titik 2 Titik 2 1 Itu localhost Coba kita lihat disini Ini localhost Ini localhost Kalau kita lihat IP versi 6 nya Titik 2 Titik 2 1 Terus Slash nya Slash 128 Itu versi 6 Oke Jadi bentuknya kayak gini Nah kalau kita pengen default routing Default routing Next start Minus 6 Oh gak ada Default routing versi 6 nya Wah Bukan Ini versi 4 soalnya Ini versi 4 nya Coba Saya Lupa Print Biasa Kadang-kadang suka lupa Konfigurasi Nah routing jaringan Menampilkan Routing versi 6 yang ada Oke IP 6 Routeshow Maka device interface nya Coba gini aja Mau gak Oh ini keliatan Ini localhost Oh dia gak punya tabel routing Default nya gak ada Soalnya saya gak punya sambungan ke Nah ini saya punya masalah besar Kita gak punya Sambungan IP versi 6 ke internet Ini saya keliatan disini Saya gak punya default Kalau default Itu titik 2 Titik 2 Nah Yang seru Konsekuensi dari Kehabisan IP versi 4 Saya kasih lihat ini aja lah ya Saya masuk ke router saya Saya kemudian Maka oksigen di rumah 222 Itu oksigen saya di rumah Kalau kemarin Saya pakai ini ya Maka Apa Orbit Telkomsel Kita sebenarnya Tidak pernah langganan internet Sekarang ini Di Indonesia Ini bilangnya internet kan Sambungan ke internet nih Kalau ini kan router Ini ada sambungan ke internet Coba Saya klik system information Nih Oh bukan One Saya klik one Oke Cepet dong keluar 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 Nah ini keliatan Ini keliatan IP saya adalah 10 8 9 22 4 22 22 Ini IP internet saya Katanya sih Padahal ini bukan IP internet 10 8 9 22 24 4 22 22 Adalah IP intranet Jadi Bangsa Indonesia Berlangganannya bukan Bukan internet Jadi kita Tidak connect ke internet service provider Tapi kita langganan ke Intranet service provider Karena kita Tidak dikasih IP internet Dikasihnya IP intranet Jadi kondisinya kayak gini sekarang Karena IP version 4 nya habis Beres ya Nah sekarang saya akan langsung praktekin Biar waktunya Cepet Ini Sambungan kayak gini Kondisinya sudah Nyala Coba Kita lihat Ini adalah Kalau kemarin Kali-kali Yang ini Onos 123456 Kali Linux nya beda Nah ini Ada di Server nya 123456 Coba kita Lihat Kecepatan Oke If config Oke Ini IP saya 192.168.0.145 IP Si server Itu dapat IP DHCP Dari Cloud Sekarang kita Lihat disini Ini tutup dulu Oke Ping 192.145 Wits Kuna on Eh Gak bisa di ping 145 Bener Coba If config IP IP saya Gak punya IP versi 4 Ini salah Setting nih Ini kelihatan Saya lagi nge-set IP versi 6 Doang nih Kacau Harus dirubah Settingannya Wire Setting Ini lagi Ngoprek nih Pasti kemarin Lagi iseng Oke Saya ubah Settingannya IP versi 4 Otomatik Yang ini Coba otomatik Juga ya Matiin Nyalain Coba lihat Nggak mau eh DH DHCP Client Etiano Minta Ini Perintah DHCP Client Etiano Minta IP Address Oke Coba kita lihat Ini saya dapat IP akhirnya Versi 4 71 Oke So coba saya ping Ping 192.168.0 Berapa sih Tadi servernya 145 145 Oke Bisa Masuk ke server 145 Saya coba Browse ke 145 Oke Maka browser Pasti nyambungnya Nanti kita akan coba IP versi 6 Jalan sekaligus Versi 4 dan versi 6 Akan kita coba Jalan sekaligus Oke Htp Htp Install Metasploitable Ini sama Dvwnya ada Cuman kalau gak salah Di metasploitable Slashnya Dvw aja Gak Maka 141.9 Gak ada Oke Jadi kita bisa masuk Dengan IP Versi 4 192.18.0.145 Kita akan coba Masukin versi 6 Juga ya Suduh Saya akan Saya akan Ngeset IP versi 6 Biar kelihatan Cara ngesetnya Kayak gimana Sorry Oke Yang ini Yang F Yang versi 6 F DDC Segala macem itu Itu IP versi 6 Yang di generate Otomatis Sama Sistem operasi Dengan harapan Dia cukup random Dan tidak ada IP versi 6 Lain yang Yang persis sama Seperti itu Kira-kira gitu Ini di generate Otomatis Jadi IP versi 6 Banyak tipe-tipenya Yang ini adalah FDDC adalah IP versi 6 Yang di generate Otomatis Cuman kalau kita Lihat nanti IP versi 6 Yang beneran Dipakai di internet Biasanya depannya Angkanya 2 Coba di Biasanya kan A www.google.com Itu kalau kita Pengen lihat IP versi 4 Google Kalau kita pengen Lihat IP versi 6 Google A A A nya 4 kali Kita bisa lihat IP versi 6 Google 2 001 Sekian 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 Saya pakai Kali Linux saja Biar bisa Mouse nya bisa gerak Kalau pakai itu Mouse nya gak bisa gerak Disitu Jadi kita bisa lihat Coba lihat lagi DIC A Sorry A A Google Google.com Oke Ini kelihatan Versi 6 Google Nah kita bisa juga Misalnya UI ACID Iyalah ACID Oke Dia punya versi 6 Juga UI 24 Berapa Kita coba lihat UGM ACID Dia punya versi 6 Juga Coba kita lihat ITB ACID Kampus saya Kampus saya Yang ternyata Lebih memalukan Daripada UI Kita bisa lihat Tidak punya versi 6 Itu agak memalukan sih Katanya kampus teknologi Tapi gak ada versi 6 Malu Oke Coba kita lihat Gue demen lah Menghina kampus sendiri Gak apa-apa sih Coba kita lihat Cominfo Cominfo Tidak memalukan Kayaknya dia punya versi 6 Harusnya Dia punya versi 6 ya 2001DF Sekali macam Coba TNI TNI AD Gini nulisnya ya TNI AD Nempel ya Lupa Gue gak tau Niel .id Punya versi 6 Gak Gak punya Oke Tapi kira-kira Kayak gini ya Perhatikan Kalau operasional Di internet bener IP versi 6 nya 2001 Depannya Sekarang saya akan Ngeset IP versi 6 Cara ngesetnya Kita cari contekan ya Disini Ini dia Eh mana tadi Ini dia Masuk ke wiki saya aja Kita nyontek ya Ini router Kita bikin yang sederhana aja Ngeset IP address disini Menambahkan IP versi 6 Ke sebuah interface Jadi cara nambahnya Cuman gini aja IP Minus 6 Add Add IP versi 6 nya berapa Ke Satu interface Ini Oke Sekarang saya akan tambahin Disini Ini IP Minus 6 Address Bisa lengkap Kayak gini boleh Add 2001 Terus misalnya 10 10 Titik 2 Titik 2 Satu Misalnya Slash 48 Oke Slash nya Buat yang belum familiar Slash 48 Itu kayak Slash 24 nya Di versi 4 Kira-kira Jadi Slash ini Biasanya dipakai di LAN Slash 48 itu Kalau di Satu enterprise Eh Sorry Bukan 48 64 Slash 4 itu yang di LAN nya Kemudian Slash 48 Itu di Satu Corporate Itu 48 Jadi Kalau Satu perusahaan Kita biasanya Maka Slash 48 Nanti di LAN-LAN nya Slash 64 Kira-kira kayak gitu Terus device Walu Nama device nya Apa tadi ya Wah Balik lagi Kepaksa If config dulu Gue lupa If config Oke Oh nama device nya ETH0 Oke Jadi ulang lagi IP Minus 6 Address Add 2001 Titik 2 10 Titik 2 Titik 2 1 Slash 64 Kemudian device nya ETH0 Eh Salah PI lagi IP Bego Nih Bener ya Coba kita lihat Sekarang If config Nah sekarang dia masuk Nih dia Ini masuk ya Kelihatan scope nya global Jadi ini address ini bisa nyambung ke internet Kalau routing nya bener Ini routing nya masih ngacok Sekarang coba kita bikin Dengan keluarga yang sama ya 2001 10 10 Berapa gitu Untuk Si server nya Ini server nya Saya akan bikin Dengan IP yang tidak berada jauh IP Minus 6 Address Add 2001 Titik 2 10 10 Titik 2 Titik 2 2 Slash nya 64 Ah device nya Lupa gue lihat If config More Device nya namanya Enp 0 Enp 0 S3 Ulang lagi IP Minus 6 Address Add 2001 10 10 Titik 2 Titik 2 2 Slash 64 Device Inp 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 0 S3 Oke Coba kita If config lagi Ini kelihatan masuk Ini dia Kelihatan ya Inet 6 nya Ada tambahan Disitu Nah sekarang kita coba Ping Dari sebelah sini Ping 2001 Oke Saya clear dulu layar Biar enak Nihatnya Ping 2001 10 10 Titik 2 Titik 2 2 Kita bisa ngeping Titik 2 Titik 2 1 Terdiri sendiri Bisa Jadi ping nya jalan ya Gak masalah Jadi ping itu bisa versi 4 Versi 6 Dan kalau kita perhatikan Saya masih bisa ngeping ke versi 4 nya dia Ping 192 180 145 Bisa jalan Kita ping juga ke versi 6 nya 2 ya tadi ya Jalan juga Jadi versi 6 jalan Versi 4 jalan Bisa di ping dua-duanya Di LAN yang sama Sekarang kita coba Nge-browse Ini Ini browsenya Ini kan 192 180 145 Gitu ya Nah saya akan Masuk juga Tapi beda nih Makenya HTTP Titik 2 Slash Eh Bentar Salah Iya Eh Kasih gini Kasih Apa ini namanya Kurung kotak ya Nah sekarang saya pakai IP versi 6 nih 10 10 Titik 2 Titik 2 2 DV WA Jadi IP yang tadinya Ini IP yang tadinya 192 18 0 145 Saya ganti Cuma gini doang Jadi 2001 10 12 1.9 1.9 Ya 9 Jadi saya pakai Versi 6 Masuknya Sama Keluarnya Admin Password Jadi Cuma sesederhana itu sih Sebenarnya Tinggal masalah routingnya Diberesin Cuma Cuma gak banyak yang Tahu bahwa sesederhana itu Sebenarnya IP versi 6 Bisa jalan sekaligus Dua-duanya di jaringan yang sama Beres ya Ini versi 6 Oke Saya akan Lihat Sorry Eh alah pada ketutup Pasti Saya Gedein ininya Biar Oke Ini Linux Sudah Ini udah Saya sebenarnya masih bingung Dengan main in the middle attack Kebingungan itu Apakah MITM itu Posisinya dalam jaringan internal Atau bisa di luar jaringan internal Kalau Eh Yang gampangnya sih jaringan internal Yang gampangnya Jadi main in the middle attack Ada dalam LAN Mungkin kalau mau gampang Kita bisa melihat contekannya Disini Masuk ke Wiki Saya Eh MITM Oke Mengenal serangan MITM Nah Yang ini masih susah Konsep disederhanakan Jadi kira-kira gini Jadi ini dalam LAN Disini ada router Ada firewall Ada user di LAN Atau di wifi LAN yang sama Ini masuk ke internet Nah Si attacker Akan menipu Korban Dia akan bilang ke korban Saya adalah router Dia akan bilang ke router Saya adalah si klien Jadi dia ada di dalam Sini METM kira-kira kayak gitu Mendapatkan video Untuk payload malware Wah ini pertanyaan Pertanyaan berat ini Kalau risk condition Coba Saya belum tentu bisa jawab Kalau risk condition Belum tentu bisa jawab Tapi boleh ditanyakan Mudah-mudahan Saya Tapi saya gak jamin Jawab Belum bisa langsung open mic Karena lagi jalan Oh gitu Punten izin tanya Host OS Ubuntu Pakai memori berapa Oh ada yang nanya Mesin saya Memorinya berapa Saya akan Oh ini lagi di laptop saya Ini saya lagi nge-remote laptop juga Oh ini gue lagi di laptop Ini laptopnya Yang Dell ini laptop Ini sekarang yang ini ya Top Memori saya segini nih 16GB Memori saya Kalau laptop saya Saya top aja Memorinya 8GB Kelihatan Beres ya Jadi pertanyaan itu Oke AAA record untuk IPv6 ya Pak Ya betul A4 biji versi 6 Kalau perangkat IPv6 Gatewaynya masih versi 6 Atau versi 4 Jadi peralatan yang ada di Yang baru-baru Sebagai besar peralatan Bisa dual Bisa versi 4 sama versi 6 Jalan sekaligus Kira-kira kayak gitu Jadi Enggak harus Versi 6 Hanya untuk versi 6 aja Versi 4 Hanya untuk versi 4 aja Enggak Dua-dua jalan sekaligus Oke Coba saya lihat di Router yang ini ya Router yang oksigen saya Ini saya klik coba oksigen Kalau gak salah Kalau yang versi yang dulu Bisa dual sekaligus Ini baru ganti router Dikasih router baru gue Jadi gue kaget Coba sistem information One nya Kalau gak salah Dulu sih bisa dua sekaligus Yang ini saya gak tau Bisa dua sekaligus gak Oh ini versi 4 doang yang keluar Versi 6 nya gak keluar Gak keluar Hanya versi 4 aja Yang dikasih Kalau dulu Dia bisa dua sih Cuman rata-rata Versi 6 nya dimatiin Gitu Karena mungkin gak ada yang ngerti Cara settingnya Ya udah mateng dah loh Jadi masalah paling besarnya adalah Karena gak ngerti setting aja Oke Diberes ya Sekarang saya akan masuk yang lebih rumit Mau tanya Ada berapa network divisas Yang memberikan pilihan versi 6 Maksudnya Gimana nih Ada beberapa network divisas Yang memberikan pilihan versi 6 To versi 4 Oh 6 itu 4 Oh ada beberapa network divisas Yang bisa Jadi Di versi 6 itu ada Ada standar Bisa Mapping versi 6 ke versi 4 Jadi Saya masuk ke sini ya Ini Tapi itu Gak reliable sih Jarang dipakai Gak recommend sih sebenarnya Ini ada Masuk ke jenis alamat IP versi 6 ya Kayaknya yang ini deh Ini ada localhost Ini ada Default route Ada Nah ini Versi 4 Di map ke versi 6 Bentuknya Mappingnya kayak gini Ini satu Teknik Di versi 6 Supaya Adres versi 4 Bisa jalan di versi Jadi Versi 6 Tetap jalan Sudah gitu ada gateway yang 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 Not lah Barangkali bener not Yang bisa mengkonversikan Alamat ini jadi versi 4 Cuman Gak ada yang Gak ada yang pakai Ini gak Gak diaktifin Hari ini Ada yang kayak gini Gak diaktifin juga Jadi RFC nya ada Standar internetnya ada Cuman Gak ada yang aktifin Jadi ada kayak gininya Yang sering dipakai Adalah tunnel sih Sebenarnya Jadi bukan Bukan mapping kayak gitu Tapi tunnel ya Tunnel tuh adanya Di Sini Mana sih Routing jaringan Nah ini dia tunnel ini Versi 6 Dalam versi 4 Jadi Protokol di bawahnya Versi 4 Kemudian kita Jalanin versi 6 Di atasnya Jadi nanti Layernya Tentu saya Gambarin gak ya Ini saya ngomong aja Mudah-mudahan kebayang ya Kalau kita lihat layer Kan ada Kemarin ada 5 layer Ada Physical layer Data link layer Network layer Transport layer Terus application layer Nah sekarang Network layer nya ada 2 Jadi Kalau kita urut dari bawah Physical layer Data link layer Network layer IT versi 4 Kemudian Dia jalanin lagi Network layer versi 6 Itu kita bikin tunnel Nah Jadi ada beberapa Protokol yang memungkinkan Itu terjadi Salah satu yang saya Paling gampang Itu kita Kalau pakai Teredo ini Teredo Gampang banget Kita bisa install Meredo Kemudian Teredo nya muncul Dan kita dapat IP versi 6 Otomatis Secara publik Ini Versi 6 ini Dia jalan Di atas versi 4 Gitu Tapi kita bisa nyambung Internet Bentar Ini saya Saya ini Aktifin gak ya Teredo nya Lupa Soalnya baru saya Format sih Oh Teredo nya Gak ada Coba saya install ya Ini iseng aja nih Gue install APT install Meredo Ini Meredo Saya install Nanti dia akan Bikin interface Namanya Teredo Dan interface ini Akan dapat IP Otomatis Dari internet Versi 6 Publik Oke Jadi komputer saya Langsung bisa Connect ke IP versi 6 Lewat jaringan Yang versi 4 Di belakang NAT Parah banget Kondisinya Sebenarnya kita Jadi kita Pilihannya cuma Kayak gini doang Mainan Teredo Kayak ginian sih Ntar Coba Ini udah Ke install Mudah-mudahan Aktif Oke Clear layar Coba If config Nah ini Teredonya udah Jalan Dan saya punya IP versi 6 Langsung Oke Sekarang Saya akan Coba Dengan versi ini Coba Ping Ke IP versi 6 Google.com Bisa gak Gak responsif Routingnya masih Blow on dia Jadi dia Prefixnya 32 Unreachable Dari Google Nggak dapet Nggak Nggak berhasil Tapi dia Global sih sebenarnya Jadi ini harusnya Kalau root Coba kita Lihat tabel Routing Bentar Tabel Routing Sorry gue jadi penasaran Kalau kayak gini Kadang-kadang Ntar kita lihat Tabel Routing ya Kita bisa lihat Ini Menampilkan Routing yang ada Oh yang tadi Coba Root show Paste Oh gak ada Kita gak punya Tabel Routing Tabel Routing Routingnya ke Oh Kita bisa ngomongnya Sesama Teredo aja Tapi dia Gak punya Routing ke Global Bener-bener Globalnya Gak punya Ini Saya Cuman punya Routingnya Kesini doang Jadi saya Gak punya Ada Ada nih Harusnya Default nih Teredo Ada Harusnya Cuman Gak tahu Kenapa Kayaknya Router yang Di sebelah sana Gak gitu Bagus sekali ya Karena ini Gratisan Kira-kira gitu ya Mainannya Jadi Kalau IP versi 6 In IP versi 4 Biasanya Not Bukan not Biasanya Tunneling sih Jadi yang Not itu Gak dioperasikan sih Setahu saya Itu Jadi Gak ada yang Pakai itu Gak ada Oke Kita Sekarang kita masuk Ke topik yang Lebih susah Ini udah Versi 6 Sekarang saya masuk Atau saya overview dulu Biar cepat Saya akan overview Yang BTS ini ya VoIP Segala macam Open BTS Nah Kalau Anda Mau nyari Keywordnya ini Open BTS Papua Ini dia Ini adalah Teman-teman di Papua Ini Teman di Papua Mereka Mengoperasikan Yang ini Yang digambar ini Kebetulan 2,5G ya Sudah beroperasi 7 tahunan Hari ini Teman-teman di Papua ini Mereka sudah Ngeoperasikan 4G Sendiri Oke Jadi 4G sendiri Lisensinya Lisensi dari Cominfo Untuk eksperimen Aja Jadi mereka sudah Operasi Untuk eksperimen Dan sekarang Ada belasan Belasan Apa 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 namanya Desa di Papua Yang Yang mau operasikan Ini 4G ini Ya Nah Secara teknologi Kira-kira Bisa dicari Disini Onocenter Wiki Open BTS Softwarenya Semua Open Source Banyak yang Open Source Pada zaman dulu Kala Ini Foto-foto Yang jadulnya Dari sebelah kanan Atas Ini saya Kebawahin Nah Saya akan Masuk ke Range Network Disini Saya lihat foto Alatnya Kira-kira Kayak gini Ini alatnya Oke Jadi logika berfikirnya Mainan ini Di dalam sini Ini sebenarnya Voice Over IP Jadi Backbone-nya IP Kemudian Teleponnya Pake VoIP Datanya IP Juga Nah Yang jadi masalah Gimana cara berhubungan Dengan HP kita Kita Converse Jadi intinya Sinyal Seluler FM AM TV Itu kan Isinya Cuman Sines Cosines Kalibat Kita Kurang Jadi Sinyal itu Bisa kita bikin Pake komputer Kemudian kita Kayak Soundcard Soundcard juga kan Sebenarnya Audio Suara-suara Musik Segala macam Kan Isinya Cuman Sines Cosines Kalibat Kita Tambah Kurang Kita bisa Coding di komputer Kemudian kita Konversikan Jadi Sinyal Benerannya Konversinya Pake alat-alat Seperti ini Yang Ketutup Metal ini Nah Disini ada TXRX Dimasukin Dimasukin ke Alat Yang ini Di belakangnya Namanya Duplexer Supaya Jadi Satu Supaya Kuat Disini Kasih Amplifier Jadi Kayak Gini Aja Sekarang BTS Selure Kayak Kayak Gini Doang Oke Yang Ini Power 10 Watt 10 Watt Power Amplifier 10 Watt Yang Ini Power Amplifier 50 Watt Yang Ini 50 Watt Oke Jadi Sama Kira-kira Ini ada Ini Kita Biasanya Nyebutnya SDR Software Defined Radio Kemudian Masuk ke Ampli 50 Watt Jadi Ini Jaraknya Mungkin Sekitar 5 Kilometer Kalau Yang 50 Watt Kira-kira Kayak Gitu Oke Apakah OpenBTS Bisa Disambungkan Ke PABX Di Kantor Ya Bisa Kalau Mau Gampang Jangan PABX Yang Konvensional Kita Pakainya PABX Seperti Yang Ini PABX Pake Asterisk Misalnya Ini FreePBX Ini Kayak Gini FreePBX Kalau Mau Tahu Caranya Masuk Kono Center Ini Disini Ada VoIP Nah Ini Kita Bisa Bikin PABX Ada Soft Switch Ada Asterisk Ada FreePBX Ada FreeSwitch Ada Camellio Share Segala Macem Ini PABX Yang Baru Kalau Enggak Salah Panasonic Panasonic Ya PABX Dia Punya Kemampuan Yang Sama Seperti Ini Juga Jadi PABX Yang Baru Baru Dia Udah Mulai Jalan Di Atas IP Jadi Contoh Paling Gampang Kita Bisa Lihat Cisco Apa Segala Macem Kita Punya IP Phone Kalau Kita Lihat IP Phone Nah Bentuknya Kayak Gini Colokannya Kabelan PABX PABX Yang Kayak Gini Itu Akan Ngomong Sama Peralatan VoIP Ini Sama Apa Tadi OpenBTS Tadi Gitu Ya Jadi Mainnya IP Phone Ini Bukan PABX Yang RJ11 Kalau Kita Masih Maka RJ11 Kita Perlu Converter Converter Nya Bisa Dicari Di Sini Simantab Dotcom Gue jadi Dagang Banget Simantab Dotcom Ada Alatnya Buat Konversiin Dari RJ11 Ke IP Ih Lemot Lemot Pisah Eh Alah Sia Apa Jadingan Saya Yang Lemot Ya Pokoknya Ada Alatnya Namanya Apa Ya VoIP Gateway Apa Kayak Gitu Ya Anton Raharja Oke Ini beres Ya Kebayang Ya Nah Cuman Sekarang Ini Teman-teman Di Saya Diminta Ngebantu Di Tangerang Selatan Dinas Kom Info Tangerang Selatan Mereka Akan Ujinya Nali Untuk Bikin 5G Sendiri Oke Jadi Kita udah Mulai Main 5G Sendiri Jadi Pada Dasarnya Kita Ada Dua Apa Dua Dua Alat Besar Yang Satu Namanya Sentral Telepon Yang Satu Radio Oke Sentral Telepon Ini Free Ini Open 5G Sebagai Sentral Sekarang Radionya Kita Akan Maka Ini SRS Run Ini Maka SRS Run Ini Jadi Ini SRS LTE Dia Bisa 4G Bisa 5G Oke Nah Kita Butuh Alat Converter Tadi Install Nya Kayak Gini Gampang Banget Nah Kemudian Kita butuh Alat Buat Konversinya Kita Akan Maka Alat Alat Seperti Blade RF Blade RF Ini Contohnya Misalnya Yang Ini Yang X40 Ini Harganya Gak sampai 1000 Dolar Gak sampai 10 juta Sebetulnya Ini Sekitar Eh 10 juta Ini Lebih 10 juta Ini Sekitar Ya 10 juta Kira-kira 10 11 juta Kira-kira Kayak Gitu Dan Ini Bisa Kita Mainkan Sampai 4G 5G Kayak Gini Ini Yang Murahnya Kalau Mau Yang Bagusnya Kita Bisa Pakai Etus B Jadi Ini Akan Dicoba Beneran Serius Ditangsel Pakai Etus B 20 Ini Lebih Mahal Lebih Bagus Lebih Stabil Ini Harganya Juga Horror Harganya Sekitar 2000 Dolar Jadi Kira-kira Ini Board Only Lagi Kita Masih Butuh Filter Segala Macem Jadi Kira-kira Sekitar Berapa Tuh 30 Jutaan 30 Jutaan Kira-kira Terasituan Kira-kira Ini lebih bagus Jujur Oke Beres ya Kebayang Makhluk-makhluknya Akan Dimainkan Jadi Kita akan Software-nya Free Pakai SS-an Ini Jadi Kita akan Main Ini Nah Pertanyaan Frequensi Main di Frequensi Berapa Nah Itu yang Lagi seru Urusannya Kemungkinan Kita akan Main di Frequensi 3,5 Atau 3,3 Sama 3,7 GHz Itu frekuensi Private Network Soalnya Jadi Kita bisa Apply Buat Punya Private Network Cuman Private Network 5G Bukan Private Network Wi-Fi Private Network 5G Keren kan Sim cardnya Bikin sendiri Namanya juga Private Suka-suka Bikin sendiri Bayarnya berapa Gak-gak tau Urusannya Orang-orang Sono Nggak ikutan Untuk bikin Open BCC Biayanya Kira-kira Berapa Untuk bikin Open BTS Tadi Blade RF Harganya Segini Amplifier Harganya Sekitar 10-20 juta Kalau beli Terus Antenanya Sekitar 10 jutaan Kalau Beli Kalau bikin Semua jadi murah Jadi intinya Memang gitulah Kalau mau Bikin Murah Kalau beli Mahal Kira-kira gitu Beres ya Nah Kira-kira itu yang namanya Open BTS Di balik itu adalah VoIP Oke Sarannya Kalau pengen Ngutak-ngutik Ngoprek Cobain VoIP dulu Kenapa Saya ngomongin Open BTS Di sini Karena ini adalah Salah satu topik Yang paling Banyak dicari orang Terutama Buat apa Terutama Buat Nyadap Makanya Orang Orang Kominfo Udah pada Sebel semua Sialan Padahal Kerjanya Bukan Buat BTS Seluler Sebenarnya Buat Nyadap Telepon PABX Panasonic Apakah Servernya Bisa Pake Asterisk Telepon PABX Yang IPPBX Intinya Intinya Gini Asterisk Asterisk Pake Protokol SIP Kalau Dia Bisa Pake SIP Kemungkinan Bisa Kalau Mau Gombal Banget Ngomong Sampana Sonic Eh Lu Tolong Demoin POC Dulu Proof of Concept Dulu Ke Kita Bisa Ngomong Ke Asterisk Kalau Bisa Gue Beli Gitu Cara Ngomong Gitu Dan Itu Sering Saya Kerjain Coba POC Kalau Enggak Soalnya Jadi Mahal Tapi Kalau Mau Gombal Banget Komputer Kita Bisa Jadi IP IP Phone Juga Software Banyak Yang Free Handphone Kita Minimum Latensinya Berapa Itu Pertanyaan Bagus Ini Saya Buka Rahasia Dulu Kalau Kita Maka Asterisk Remote Jadi Kerasa Kalau Kita Ngomong Kerasa Delay Kalau Mau Kenceng Jangan Maka Asterisk Maka Kamailio Lebih Kenceng Yang Kamailio Open Ships Ini Kenceng Banget Dan Kalau Asterisk Lemot Jadi Enggak Rekomen Maka Asterisk Karena Kalau Pas Ditelepon Halo Apa Kabar Ngomongnya Kayak Garing Banget Jadi Latensinya Itu Berapa Enggak Tau Tapi Kerasa Sama Kita Saya Belum Pernah Ngukur Tapi Kerasa Kalau Yang Open Ships Atau Kamailio Ini Kenceng Cara Nginstallnya Ya Minta maaf Nginstallnya Rada-rada Tidak Monishawi Nginstallnya Kayak Gini Nih Instalasi Saya Klik Nginstallnya Horror Sehorror Inilah Kira-kira Cara Nginstallnya Kira-kira Kayak Gini Nginstallnya Ini Free Anda Cuma Modal Komputer Aja Nginstallnya Ini Dan Kalau Saya Lagi Ngetest Saya Biasanya Masuk Playstore Jadi Pesawat Teleponnya Tidak Maka IP Phone Saya Maka Android Biasa Kemudian Saya Ini Kayak Gini Android Bentuknya Ini Playstore Yang Lama Kayak Gini Ini Baru Cari Aja Search SIP Ini Kodek Yang Bagus Apa Unresponsive Unresponsive Yang Bagus Intinya Gini Kodek Buat Anda Ada Yang Belum Tahu Yang Namanya Kodek 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 Adalah Standar Atau Protokol Kali Ya Protokol Atau Standar Buat Konversi Dari Sinyal Suara Itu Di Koding Jadi Koding Kodek Adalah Singkatan Dari Koding Decoding Jadi Koding Terus Decoding Jadi Kita Rubah Jadi Format Digital Jadi Suara Yang Sinus Itu Jadi Format Digital Namanya Coding Terus Kita Decoding Dari Digital Jadi Suara Lagi Oke Ada Banyak Kodek Kodek Intinya Gini Semakin Lebar Bandwidth Semakin Bagus Suaranya Kodek Void Ada Banyak Kodek Void Cuman Kalau Makin Lebar Bandwidth Jadi Hor Eh Kok Gue Klik Image Nah Ini Kelihatan Bener Nah Yang paling Bagus Yang Bandwidth Paling Gede Ini Namanya G711 Ini Kelihatan Paling Atas Dia Mos Itu Min Opinion S S S S Min Opinion Pokoknya Nilai Apa Nilai Dari Orang Nilainya Kayak Gimana S 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 Ini Bandwidth Akan Paling Gede Sementara Yang Ini Yang G723 2726 Itu Bandwidth Kecil Cuman Kualitasnya Jadi Jelek Yang Ini Kualitas Paling Bagus Tapi Bandwidth Gede Jadi Semakin Gede Bandwidth Semakin Bagus Kualitas Kira Kira Kayak Gitu Cara Berpikir Tapi Ini Kualitas G711 64 Kbps Jadi Tetap Buat Bandwidth Kita Sebetulnya Yang Udah Wifi Ini 64 Kbps Kecil Juga Sebenernya Gitu Tapi Install Asris Gampang Emang Asris Gampang Tapi Kualitas Gak Bagus Bukan Masalah Gigabit Ethernet Jadi Kalau Asris Urusannya Ini Parah Parah Dari Software Reset Ini Ini Sorry Ini Ketutup Gimana Caranya Yang Lihat Latensi Atau Asterisk Waduh Belum Saya Perasaan Saya Catat Ini Ada Yang Lihat Latensi Ada Yang Ngebet Sama Latensi Bisa Masuk Hoib Oke Kalau Gak Salah Ada Teknik Ukur Disini Bandwidth Kalau Gak Salah Ada Yang Ngukur Mengukur Menggunakan Wireshack Waduh Belum Saya Terjemahin Jadi Ini Bisa Ngukur Latensi Sebenernya Disini Cuman Belum Saya Terjemahin Serius Ini Kita Bisa Ngukur Jitter Bisa Ngukur Latensi Segala Macem Jadi Pakai Wireshack Ngukurnya Wah Kepaksa Yaudah Gini Dah Harus Diterjemahin Dulu Kalau Enggak Baca Kayaknya Ini Pakai Wireshack Kita Bisa Lihat RTP Statistik RTP Adalah Real Time Protokol Biasa Dipakai Buat Streaming Audio VoIP Dan Sebagainya Pakai Ini Cara Ngukurnya Disini Ada Jadi Ini Cara Ngukurnya Diterangin Disini Mabok Gue Juga Mabok Ngerjain Jadi Kira Kira Kayak Gini Jadi Kayak Kemarin Kita Kayak Tadi Malam Kita Nyadap Caranya Gitu Apakah Benar Kodek Polycom Lebih Baik Daripada Yang Free Gak Tau Belum Pernah Coba Saya Pakainya Yang Free Terus Gue Gak Gak Pakai Kodek Bayar Gak Gak Guat Pakai Yang Free Aja Ya Kalau Lebih Bagus Bias Ini Pengalaman Si Mungkin Lebih Bagus Tapi Gak Bagus Banget Biasanya Bagus Dikit Naiknya Gak Drastis Si Kayak Gitu Gitu Gak 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 Gitu Gak Gitu Kalau Lihatnya Belum Tahu Emang Pas Telepon Sampai Suaranya Telat Ya Kalau Maka Itu Ya Maka Asteris Suaranya Telat Agak Telat Kerasa Telatnya Sebenarnya Oke Vime Saya Tutup Dulu Saya Akan Masuk Ke Bentar Materinya Apalagi Network Kayaknya Advanced Routing Saya Taruh Terakhir Aja Soalnya Saya Akan Coba Praktekin Yang Ini Saya Bentuknya Ngomong Aja Network Benchmarking Network Programming Benchmarking Adalah Kita Ngukur Performance Dan Ini Penting Banget Buat Ngukur Performance Terutama Jangan Sampai Kayak Inilah Kalau Anda Sering Merhatiin Kalau Dignas Ngasih Pengumuman Misalnya Apa Sih Kan Ada Penerimaan Siswa Di SMP Atau di SMA Kan Dignas Terus Ngumumin Kan Nanti Pas Hari Pengumuman Situsnya Down Jadi Itu Kayak Selangan Cyber Sebetulnya Bukan Serangan Karena Semua orang Pengen Lihat Pengumuman Akibatnya Kayak Didos Kita Sebagai Cyber Security Analis Walaupun Itu Bukan Serangan Tapi Karena Banyak Orang Pengen Lihat Pengumuman Orang Orang Ngeklik Ini Kayak Terlalu Banyak Orang Ngeklik Akhirnya Kayak Didos Gitu Jadi Ngukur Benchmarking Itu Penting Banget Jadi Bisa Masuk Network Benchmarking Ada Ada Banyak Ngukur Ada Yang Ngukur Paket Per Second Bandwidth File Sharing DNS Pengukuran Web Dan Sebagainya Jadi Banyak Yang Diukur Jadi Bukan Kerjaan Sembarangan Ngukur Dan Sebaiknya Kalau kita Bikin Sistem Diukur Dan Ini Bagian Dari Seorang Auditor Auditor Harus Ngukur Performance Sistemnya Seperti Apa Kita Bisa Ngelaporin Seringkali Auditor Mikinnya Cuma Security Sebenarnya Harus Ngukur Performance Juga Ini Si Server Mampu Nge-handle Sampai Level Mana Kalau Sampai Overload Masalah Besar Karena Itu Nama Baik Dipertaruh Dipertaruh Gitu Ya Nah Dan Ngukurnya Gak Susah Jujur Ngukurnya Gak Susah Misalnya Paket Per Second Kita Bisa Ngukurnya Maka Cara Pink Kita Langsung Dikalkulasi Akhirnya Dapat Sekian Paket Per Second Sekian Paket Per Second Diukur Dan Ini Penting Banget Untuk Ngeliat Performance Router Yang Dilewatin Segala Macem Kita Hajar Pakai Pink Pink Pinknya Banyak Ini Pink Banyak Banget Oke Kemudian Akhirnya Kita Bisa Tahu Kemampuan Routernya Berapa Paket Per Second Buat Kasih Gambaran Aja Semakin Gede Prosesor Si Router Misalnya Router Pakai ARM Sama Router Router Yang Abal Kecil Kecil Router Rumahan Kan Rata Rata Prosesor Kecil Kecil Kalau Saya Biasanya Ngehajarnya Pakai Haping 3 Segala Macem Itu Kayak Nah Ini Jangan Sampai Ada Paket Loss Jadi Kita Ukur Terus Dinaikin Sampai Paket Loss Mulai Keluar Nah Kita Tahu Paket Per Second Berapa Dia Maksimum Itu Oke Jika Paket Nah Ini Kita Kurangin Nih Mainnya Kayak Paket Loss Ini Jujur Saya Kayak Gini Jadi Paper Journal Jadi Paper Journal Waktu itu Saya Ngetes Saya Ngasih Proposal Buat Server Lokal Di Sekolah Pakai Raspberry Pie Pakai Mini PC Pakai PC Biasa Nah Diukur Paket Loss Segala Macem Jadi Paper Journal Padahal Kerjaan Blon Blonan Kayak Gitu Jadi Ini Penting Ini Paket Ngukurnya Paket Pink Doang Ini Paket Per Second Kita Bisa Ngukur Bandwidth Bisa Buat Ngukur Bandwidth Banyak Banget Banyak Banget Software Yang Bisa Dipakai Banyak Banget Salah Satu Yang Sering Dipakai Bisa Pakai Iperf Kayak Gini Ini Caranya Bisa Kita Lihat Dan Kita Bisa Tahu Bandwidth Berapa Dia Transfer Berapa Bandwidth Berapa Kalau Kita Biasanya Kalau Sekarang Kalau Kita Ke Internet Biasa Kita Bisa Maka Speed Test Cuma Kalau Kita Di Dalam LAN Kan Kita Gak Bisa Maka Speed Test Jadi Kita Maka Gini Bisa Juga Maka NC Buat Ngukur Bandwidth Kita Bisa Maka NC Intinya Kita Transfer File Terus Diukur Berapa Lama Akibatnya Kita Tahu Berapa Bandwidth Kira 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 Ini Transfer File Transfer Sekian Byte Dalam Sekian Detik Transfer Langsung Dapat Sekian Oke Jadi Kecepatannya Berapa Kelihatan Jadi Banyak Cara Buat Ngukur Bandwidth Kita Bisa Ngukur Kemampuan File Sharing Juga Ada D-Bands Buat Ngukur File Sharing Caranya Kayak Gini Keluar Oke Terus Nanti Ngukur DNS Ngukur SQL Pakai MySQL Slab Ini Bawanya MySQL Caranya Kayak Gini Diterangin Disini MySQL Pada Dasarnya Dia Ngukur Dia Bisa Dihit Berapa Berapa Kuri Per detik Dan Ini Penting Banget Kalau Kayak Tadi Dignas Ngasih Pengumuman Kita Bisa Tahu Ada Berapa Kuri Per detik Yang Dia Mampu Dia Handle Dan Contoh Yang Ekstrim Satu Lagi Adalah Ini Kemarin Teman-teman Di Apa Pajak Dirjen Pajak Sempat Punya Ide Gimana Kalau Semua Transaksi Di Indonesia Langsung Potong Pajak Yang mereka Ide nya Bagus Supaya Orang Tidak bisa Ngeplang Pajak Lagi Oke Ide nya Oke Pas Pas Mulai Ngomong Ke Bank Bank Teriak Semua Lo Jangan Gila Database Kita Nggak Kan Kuat Buat Ngehandle Sekitu Banyak Kuri Jadi Ada Masalah Sebetulnya Di Sistem Kalau Untuk Mengukur Penggunaan Bandwidth Per user Pakai Apa Per user Itu tadi Bandwidth Secara Umum Kalau Kita Mengukur Per Usernya Bisa Maka MRTG Segala Macem Coba Sebetulnya Itu Bagian Tapi Kita Bisa Filtering Jadi Ini Contoh Monitoring Bandwidth Maka MRTG Cuman Kita Bisa Filter Per IP Address Jadi Silahkan Anda Lihat-lihat Tentang MRTG MRTG Itu Biasanya Maka SNMP Simple Network Monitoring Protocol Dia Ngetap Pake SNMP Dan Kita Bisa Type Per IP Address Jadi Bukan User-user Yang Dilihat Tapi Lebih Karena IP Address Gitu Ya Ini Pake Linux Semua Ya Pak Iya Si Lebih Gampang Software-nya Semua Gratis Kagak Pake Duit Kalau Pake Windows Gue Puyang Kepala Gue Pake Duit Gak Sanggup Kira-kira Itu Dan Ini Free Semua Ini Yang Saya Omongin Gak Pake Gratis Yang Dinaikin Spek Hardware-nya Kalau Improve Performance Ada Best Practice-nya Waduh Best Practice-nya Kayak Gimana Ya Rumusnya Gak Tau Si Coba Kalau Mau Gombal Banget Si Pake Prosesor Yang Bagus Intinya Gitu Doang Si Coba Bentar Ya Ada Gak Gue Keyword-nya Apa Enak Cpu Router Perform Udah Nggak Saya Kemungkinan Nggak 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 Faster Faster Tapi Best Practice-nya Nah Ini Yang Ditanyakan Kan Oh Ini dia Contoh Ini speed-nya Ini dual core Ini kelihatan Ini Dual core Bisa Kalau Kalau kita Terutama di Provider Ya Karena di Provider Dia harus Handling Routing Table Routing Nah Yang bermain Nanti Memory RAM Juga akan Dimainin Jadi Bukan Sekedar Core IPREF 3 Ada di Windows Ada di Android Ada informasi Dari Mas Valianto PHC Oke Network Pacement Salah satu Yang harus Dilakukan Berarti Apa Untuk Sampai Production Ya Jadi Orang Kadang-kadang Ngeliatnya Cyber security Itu security Doang Hacking Segala macam Padahal Kadang-kadang Kayak DDoS itu Jadi Bagian dari Security DDoSnya DDoS gak Sengaja Karena Overload Gitu Jadi Bukan Diserang-serang Bukan Karena Overload Karena Kita Tidak Pernah Ngukur Kemampuan Sistem Udah Gitu Dilepas Aja Udah Gitu Malu Dignas Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Andri Aspa Kalau GNS3 Error Seperti Ini Kenapa Error While Creating Note From Template Not Interface Vmnet3 Is Missing Ini Kalau Ini Saya terjemahkan Kebahasa Indonesia Ini Waktu Meng-create Membuat Not Interface Vmnet Vmnet3 Nya Tidak Ada Jadi Anda Perlu Install VMware Atau Use Not Note On Game Nasty Jadi Perlu VMware Kayak Itu Gitu Supaya Ini Di Window Perlu VMware Kalau Dia Bilangnya Kayak Gitu Gitu Kalau Perintahnya Dieksekusi Di Windows Untuk Linux Bisa Enggak Wah Enggak Tau Pakai WSL Windows Subsystem For Linux Itu Enggak Tau Ya Dicoba Aja Kalau Enggak Jalan Berarti Enggak Tau Saya Enggak Pakai Windows Aduh Kalau Udah Pertanyaan Kayak Gitu Enggak Bisa Jawab Bandwidth test iPrev3 Dan Libre Speed Yang Running PHP Ada Perbedaan Saya Pernah Test Cloud Server Dapatnya Kecil Rata-rata Sedangkan Kalau Untuk Libre Speed Dapat 20 Mega Oh Gitu Ya Belum Perang Coba Yang Libre Speed Saya Belum Perang Coba Tapi Terima 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 Berarti Berarti Ada Informasinya Libre Speed Tolong Dicobain Dan Kayaknya Libre Speed Lebih Bagus Berarti Lebih Presisi Jika mahasiswa dari software engineering Mau learning Apakah Mau learning Jika mahasiswa dari software engineering Yang mau learning Apakah learning ini terlalu sulit atau gimana Untuk belajar dari Cyber analis gitu ya Jadi ngomong terus terang dulu Ini semua gak ada urusan background Lu mau dari software engineering lah Dari pertanian lah Dari apa gak peduli sih sebenernya ini Ini urusannya sama hobi Kalau kita hobi kita suka Belajarnya gampang intinya gitu aja Soalnya saya pernah ketemu Orang cyber security backgroundnya Jurusan perpustakaan UI Dan dia jago Jadi kayak gini-ginian sama minat lah Sama hobi Ini ada pertanyaan Ini backend programmer pertama kali belajar security Kira-kira pertimbangan kawanan yang perlu diperhatikan Untuk lintas data antara aplikasi apa Ini buat anak-anak backend ya Kira-kira logika berpikirnya gini Harusnya bacanya di Ini udah masuk ke security server sih kira-kira Jadi saya akan masuk ke sini ya Biar kebayang Ini keamanan jaringan Ini ada di e-learning juga ada Kita masuk ke bagian security server Mana dia Teori lah Ini ada 20 Linux server Hard learning security Server kan biasanya backend ya Nah ini filosofi-filosofinya ada di sini Pertama Semua harus dienkripsi Jangan pernah gak ada yang dienkripsi Itu yang pertama ya Terus Nih Kita Satu server sebisa mungkin Cuma satu aplikasi Jadi misalnya Di backend tuh ada Ada database server Yaudah Ini server hanya database Jangan dicampurin Server database dengan web servernya Dipisahin Jadi si web server akan Harus komunikasi ke database servernya Terus komunikasinya makanya gimana Semuanya di blokir Maka enkripsi Udah gitu ada firewall yang Buat ngatur Bahwa server ini Hanya bisa berhubungan Sama web server yang mana Jadi Jadi intinya gini Oke Soalnya Untuk meminimalkan kelemahan Biasanya Satu server Satu aplikasi Jadi satu layanan Per sistem Atau per VM instance Jadi satu layanan Jangan di mix Kacau Jadi kayak gini-ginian sih Buat orang-orang backend Yang perlu dilihat ya Terus Akun kebijakan password yang kuat Walaupun saya akan Lebih cenderung Maka Public key Private key Daripada pakai password Sebenarnya Lebih parah lagi Kalau yang itu Kalau kita Ini paranoid banget ya Terus disable login root Jadi ini yang Orang backend yang perlu Lihat yang kayak gini Jadi silahkan masuk Ke bagian server Terus ada Hardening security tipsnya Ini harusnya saya bahasnya Nanti pertemuan keempat Atau kelima sih Sebenarnya Tapi karena ada yang nanya Ya saya keluarin dulu Silahkan dibaca-baca Oke Affiliate adalah Satu bagian dari situ Kalau layanan gak ada Terus harus diamankan Apanya Iya Gak ngerti pertanyaan sih Sebenarnya Kalau layanan yang gak ada Yang harus diamankan Iya Kalau gak ada layanan Terus Kalau emang kita Gak ngasih service itu Ya gak usah diamankan WAF yang open source Yang paling bekannya Mode security di ini ya Di Apache emang Buat teman-teman Ini ada pertanyaan dari Mas siapa tadi Yang WAF Hilang Ada di atas ya Banyak banget pertanyaannya Buat mas Ganesha WAF open source Selain mode check apa ya Jadi buat anda-anda yang belum tahu Kan WAF adalah Web application Web application firewall Jadi firewall kan biasanya Ada di bawah tuh Dia akan kontrol Data link layer Network layer Transport layer Itu firewall lurusannya disitu Jarang-jarang firewall Yang kontrol aplikasi Jarang Salah satunya adalah WAF ini Mode security di Apache Gitu ya Ini ada pertanyaan Ada gak Saya juga makanya WAF juga sih Jangan khawatir Nah pertanyaan Ada gak selain Mode securitynya Apache Jadi caranya Kita nyari aja ya Gue juga gak tau nih Kayaknya sih ada sih Open source WAF Ini yang bekannya ini Apache Nah ini ada 4 open source web application firewall For better security Jadi caranya gitu aja Lo googling Dapet Ini ada 4 Ini 4 Ini mode security yang paling beken Terus Ada ini Ini buat engine X ya Oke Ada web night Jadi ada beberapa lah Cuman gue belum pernah nyoba yang lain Saya baru nyobanya Ininya doang sih Mode securitynya doang Beres ya Kalau bos saya senangnya Satu suruh dikasih Beberapa pelayanan service Aduh Yaudah gak pula pake doa Semoga tidak di hack Itu aja sih Ya gak masalah juga sih Kalau Kita yakin Gak masalah sih Kalau saya Kebetulan Servernya Kalau server yang buat Free-free tadi Kan saya punya LMS Ono Center Segala macem yang free Nah itu semua jadi satu Soalnya itu server Hasil infak sedekah Jadi ya cuman satu Yaudah Apa Ya masalah lah Karena cuman ada satu Untuk hardening Linux Bisa membedakan Partisi Faro Nah ini bener juga nih Dari mas Ganesha Ya banyaknya sih Emang pengen irit Semua orang juga pengen irit Tapi kalau kita lagi Kasih layanan yang profesional Yang serius Sebaiknya sih dipisah Gitu ya Oke Udah sebagian kejawab Sekarang saya akan Masuk ke Coba Ini udah OpenBTS sudah kebayang Network benchmarking Sudah kebayang Network programming Oke Network programming Kira-kira kayak gini nih Network programming Ini Paling sederhana Kita bisa pakai python Kita bisa bikin server sederhana Codingnya kayak gini doang sih Bikin Codingnya bisa kayak gini Socket Segala macem Oke Ini network programming Kayak gini Yang paling sederhana Kayak gini Cuman saya akan kasih demo Network programming Yang lebih sederhana banget Jadi bentuknya kayak gini Nanti Pythonnya bisa kita jalanin Ada di satu komputer Kita jalanin python server Komputer lain Python client Gitu Ini komunikasi antara Server dan client Sekarang saya akan Kasih lihat Ini Bisa gak saya bikin Nah kayak ginilah Biar ada dua-dua New windows Oke Saya punya dua Sudosu Sudosu If config IP gue berapa ya 173 IP nya Clear layer Kita kalau saya Biasanya kalau buat eksperimen Terutama ini nanti Kalau dipakai buat IoT dan sebagainya Kalau lagi ngetes Saya butuh network programming Cuman males banget Network programming Kalau lagi eksperimen Saya biasanya pakai NC Kayak gini NC itu Kayak apa ya Tool Tapi enak banget Kita bisa programming Sederhana banget Saya bisa milih Saya bisa pakai UDP Saya suruh listen Di port 12345 Enter Dia listen di port 12345 IP nya Ini ya 173 Jadi NC Pakai UDP Ke 192 18 0 173 Port nya 12345 Connect Nah sekarang kita akan Ngirim data Dari satu terminal Ini harusnya dikerjakan Di server lain Paling enak sih Harusnya pakai Ini tadi Bisa pakai ini sih Kalau mau Gombal sih Bisa Udah lah Sudah saya giniin Gak apa-apa Ini saya coba Kirim ya Bismillahirrahmanirrahim Keluar di sebelah sana Apa kabar Keluar di sebelah sana Sudah sini Akan jawab Alhamdulillah Baik Keluar di sebelah sini Jadi kita Kira-kira mainnya Kayak gini doang sih Network programming Yang sederhana banget Ini Ini pakai UDP Oke UDP Dan ini Biasanya Saya akan pakai UDP Kalau kita lagi mainan IOT Buat sensor segala macem Pakainya UDP Gitu ya Oke Coba gue Pengen iseng Pengen nanya doang sih Kan ada dua protokol Transport yang sering dipakai UDP sama TCP Pertanyaannya Cepat yang mana UDP apa TCP Silahkan ditulis di chatting Ayo Jago semua Rupanya Yang TCP salah Yang bener UDP UDP lebih cepat Daripada TCP Tapi sebagian besar Pada tahu nih Bahwa UDP Lebih cepat Buat ada-ada yang belum tahu Kenapa UDP bisa lebih cepat dari TCP Karena UDP tidak ada acknowledge Jadi paketnya dikirim aja Pakai doa Mudah-mudahan nyampe Kalau TCP Dikirim udah gitu Ujung sebelah sana Akan ngasih tahu Oke paket nomor sekian Nyampe Jadi kalau kita main TCP Itu bagus buat ngirim dokumen Tapi kalau kita lagi streaming audio Streaming video Apa ngirim data sensor Kalau datanya hilang sebagian Gak apa-apa Kita makanya UDP Tidak perlu acknowledge Gak ada garansi Betul Kira-kira kayak gitu aja Ini saya lagi ngirim Ini kita lagi chattingnya Maka UDP loh Hati-hati Jadi bener-bener Tapi karena cuma sebelahan Kayak gini Di satu mesin yang sama Enggak masalah Itu network programming Kira-kira gitu Nah sekarang saya akan masuk ke Ya udah jam segini Buset banget ya Saya akan coba masuk ke Yang lebih parah Eits Sorry Salah Ini Ini saya tutup Sorry Sorry Saya dari sini aja Shutdown Servernya Eh Shutdown aja lah ya Soalnya gue takut overload nih Kalau kebanyakan yang gue nyalain Kali Linux Saya ini juga lah ya Perlu shutdown gak ya Coba kali Linuxnya Ya tapi Sayang servernya di shutdown Soalnya buat Servernya nyalain aja lah ya Tapi ngeri eh sebenarnya Gak apa-apa lah Kita eksperimen gelo Mudah-mudahan Ini udah kebanyakan gue shutdown Nanti gue up lagi lah Gue naikin Oke Sekarang saya akan bikin Yang extreme Ini saya delete Ini saya delete sambungannya Ini saya delete Oke Sekarang saya akan bikin Nah kalau Saya akan bikin Routing sederhana Routing agak rumit Buat main-mainan Sekarang saya masuk ke Mikrotik Sebetulnya Bukan hanya Mikrotik Disini juga ada contoh Buat Cisco Segala macam Jadi anda bisa masuk ke Kalau enggak Jangan masuk ke sini Coba TCP IP Advanced Routing Ini dia Jadi saya udah Ini sebenarnya materi Buat kuliah sih Dan disini ada yang Advanced Routing tuh Untuk BGP OSPF Kalau OLSR ini Buat wireless ya Buat wifi Tapi wifi nya Kita biasanya pakai Buat mesh network Bisa juga Satu lagi Selain OLSR Kita bisa pakai Batman B-A-T-M-A-N Buat mesh network Kita akan coba OSPF Kita akan coba BGP Yang lebih rumit Oke Dan disini ada Contoh-contohnya Buat pakai OpenWRT Vios Quagga Mikrotik Cisco Juniper BERT 1 BERT 2 Yang BERT 1 BERT 2 Itu kira-kira Mirip-mirip Sama Juniper Cuman supaya gampang Saya akan capai Mikrotik aja Biar gampang Dan banyak yang pakai Kebetulan mikrotik Kita akan coba Mainan BGP Ini BGP ini ya Kita bikin Routing sederhana BGP Tanpa filter Yang ini aja Routing sederhana BGP Jadi kita punya Tiga provider ISP1 ISP2 ISP3 Ada tiga router Mikrotik Dan kita sambungkan Dan ini BGP nya di bawah sini Ini Nah ini Ini BGP nya Diaktifinnya disini Jadi AS number nya 10 20 30 Buat anda-anda yang belum kenal Yang namanya BGP BGP biasanya dipakai di provider ISP kita Indonesia Semua ISP Rata-rata pakai BGP Terus enterprise Perusahaan-perusahaan yang gede Atau kampus-kampus yang gede Juga pakai AS number juga Contoh UI Atau ITB ITB yang saya tahu Punya AS number Dharma Jaya Punya AS number Ada banyak kampus-kampus Yang punya AS number juga Jadi Cuman AS number nya Nggak 2 digit Kayak gini Biasanya 5 digit Sekarang Jadi AS number nya Gede banget Cuman buat Percobaan kita bisa Pakai AS number yang 2 digit Ini aja ya Buat percobaan aja Oke Jadi ini dipakai di provider Beneran Kita akan Bikin 3 provider Bentuk Bentuknya kayak gini Pakai versi 4 Kalau mau pakai versi 6 Ini pakai versi 4 192 18 192 Ini ada 22 21 Nanti disambungin juga Dari sini ke sana Oke Jadi punya Bentuknya kayak gitu Tapi kalau mau main versi 6 Juga ada sih sebenarnya Ini advance routing Ini mikrotik Ini yang versi 6 nya Tapi ntar Bisa pening kepala nih urusannya Nggak pening banget sih sebenarnya ini ada bgb sederhana, sama kira-kira bentuknya, cuman versi 6 nya ada disini, nah ini versi 6 nya saya masukin, ada versi 6 nya, cuman kita gak dapet, kita pakai versi 4 aja ya, kalau versi 4 versi 6 jadi lebih rumit aja sih oke, tapi kita bisa main dua-dua sekaligus, di satu router yang sama versi 4, versi 6 bisa jalan sekaligus dua-duanya, oke, sekarang saya akan jalanin pakai versi 4 aja, biar kita lebih gampang ini bgb bgb sederhana, oke kita akan bikin 3 router eh, sorry, salah pencet ini oke, kita akan bikin 3 router mikrotik, eh disini belum ada mikrotik yang ada mikrotik yang kemarin ya, di laptop saya, disini ternyata saya belum punya mikrotik, jadi gue harus download, eh, gue harus nge-load dulu mikrotiknya eh, bentar eh, atau saya kasih lihat sekalian downloadin mikrotik ya mikro, mudah-mudahan bisa cepet nih mikrotik.com, kalau gak salah kecil sih mikrotik jadi bisa di-download langsung eh, saya masuk ke software eh, terus masuk ke cloud, cloud hosted router, terus masuk ke ova template, saya akan pakai yang 6496, maka yang ini ya saya gak berani memakai 723, walaupun itu stabil, saya makanya 6496, ova template saya download ini jadi, saya ngambil, ini dia download 33MB dalam waktu 5 detik oke, udah ke-download file ova extensionnya eh, sekarang supaya seru namanya chr, ini dia makhluknya saya move to eh, gns3 gns3 image saya masukin ke mikrotik select oke, udah pindah sekarang saya akan load ke dalam sini dulu eh, udah ada nih cuman belum saya masukin ini udah ada nih sebenarnya ini ada nih gak, saya ini aja saya delete-delete dulu deh ini saya remove oke udah sekarang saya akan new eh, salah salah, salah, salah file import eh, saya klik disini saya masuk ke gns3, mana gns3 abcd gns3 images mikrotik chr49 nih, 496 ini yang baru saya download barusan saya next eh saya akan ganti jadi generate new mac address address untuk all adapter supaya make address nya beda semua biar gak saya import langsung jadi relatif cepat sih cuman ini saya ganti nama ini saya settingnya saya ganti nama jadi ori supaya saya tahu bahwa ini orinya saya ori oke oke, sekarang saya akan cloning saya kasih nama mikrotik saya kasih nama mikrotik next full clone oke sekarang ini di clone lagi eh, saya butuh 3 biji doang jadi saya mikrotik 2 disini saya generate new mac address clone full clone sekarang saya akan cloning lagi disini generate new mac address saya jadiin mikrotik 3 jadi saya punya 3 eh, sorry salah 3 mikrotik next full clone clone oke jadi saya punya ori mikrotik 1,2,3 sekarang saya supaya saya hidupnya gampang saya run dulu ini ya saya start dulu sekarang saya akan masukin mikrotik ke dalam gns3 ke dalam router ini biar keliatan ada cara masukinnya gimana preference virtual box saya akan new dia lagi ngomong sama virtual box ada mesin apa aja yang baru disini saya masukin mikrotik 1 finish saya akan new lagi dia ngomong dia ngecek ada mikrotik 2 saya masukin finish sekarang saya new lagi dia saya masukin mikrotik 3 jadi saya punya 3 mikrotik yang baru sekarang saya akan ubah supaya saya punya 8 land card disini jadi klik mikrotik 1 saya edit disini saya pastikan dia masuk kategorinya jangan end device masukkan kategori router dan saya bisa akses ke console makanya telnet networknya saya bikin 8 dan yang ini penting banget allow gns3 to use any configure virtual box adapter dicontreng disini oke sekarang saya lakukan hal yang sama di mikrotik 2 ini saya bikin router bisa console type nya telnet network yang 8 allow oke sekarang mikrotik 3 juga sama router telnet 8 allow apply oke jadi kita punya 3 mikrotik sekarang saya bentar gambarnya kayak gini saya ngikutin gambar nih biar kagak salah ini adalah 1 2 3 jadi 1 2 3 mikrotik 1 2 3 nya gitu oke sekarang saya masuk lagi kesini ini 1 ini routernya ada disini 2 ini 3 oke ini ada disini nah sekarang saya saya kecilin dikit biar walah waduh 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 ini harus di deketin biar biar bisa ini deketin aja mana dia biar bisa satu eh kejauhan ini namanya diganti biar pendek ya server server apply oke ini kan kelihatan semuanya ini kali disini oke oke jadi kita jadiin di satu gambar ini kelihatan semuanya sekarang saya akan ngikutin catatan di wikinya ini oke nah ini dia oke ISP1 ethernet 0 masukin ke ISP3 ethernet 0 3 nya disebelah sini ya bentar bener gak sih ini 2 disini 3 disebelah sini oke cloudnya saya tempelin dimana oh cloudnya gak ada disini gak ada cloud jadi ethernet 0 masukin ini gak boleh salah jadi saya harus nyontek banget dan nanti tinggal copy paste copy paste kalau enggak saya stress soalnya harus mikir ini saya gak mau pakai otak nih sekarang oke saya klik ini ISP1 ethernet 0 masukin ke ISP3 ethernet 0 oke ethernet 1 masukin ke ISP2 ethernet 1 oke ISP2 ethernet 0 masukin ISP3 ethernet 1 oke yang ini udah bener pasti nah sekarang di ISP1 IP yang menuju ISP3 192.98.11 yang ISP2 192.98.11 183.11 AS numbernya 10 kemudian IP LAN-nya ada 2 10.100.100.0 sama 10.100.200.0 slash 24.22 itu di ISP1 ISP2 kira-kira kayak gini yang penting LAN-nya adalah 10.10.10.0 ini 10.10.20 yang di ISP3 10.11 10.11 tergantung tergantung nanti kali linux servernya mau ditempel kemana misal nah ini nanti aja sekarang kita sambungin ini dulu jaringannya sekarang kita nyalahin semuanya ini kondisi sudah start ya ini start sekarang ini saya start ini saya start ini saya start ini saya start semua mikrotiknya di start semuanya kali linux sudah on server sudah on sekarang tinggal mikrotiknya nunggu on oke nah kalau sudah on saya akan terusin disini ih lama eh lama eh iya parah penuh dengan perjuangan nih ini udah ini dia lagi on ini mikrotik 1 lagi running kondisinya lagi loading mikrotik 2 sekarang lagi loading ini mikrotik 2 lagi loading sistem mikrotik 3 lagi loading oke cuman biar enak saya tidak akan ngerjain dari apa konsolnya virtualbox karena gak bisa copy paste saya akan konsol dari sini klik kanan konsol jadi saya masukin mouse nya ke sini klik kanan konsol karena tadi sudah kita set konsolnya tile net saya masuk ini masuk mikrotik 1 admin passwordnya kosong license yes quit aja ctrl c oke nah sekarang saya akan paste ini jadi ethernet 1 ip nya 192.98.11.124 ethernet 2 192.98.31.124 ethernet 3 10.100.101 sama 10.100.100.200 ini saya copy paste aja buat nge-set ip address nya buat mastiin disini slash ip address print kosong gak ada ip address nya sekarang saya paste disini oke coba ip address print sekarang dia punya ip address ethernet 1.234 oke sekarang saya masuk ke mikrotik 2 ya salah pencet console ke mikrotik 2 admin kosong yes quit oke ctrl c saya lihat dulu ip address print kosong gak ada ip address sekarang saya colong dari sebelah sini segini ip address 1234 ini 21 32 ya ethernet 1 nya 21 ethernet 2 nya 32 terus 10.10.11 10.10.21 masuk nah ini mikrotik 2 ini gak boleh salah loh coba kita lihat ip address print oke ini ip address nya 21 sama 32 ethernet 1 ethernet 2 ethernet 3 ethernet 4 bener semua sekarang kita masuk ke mikrotik 3 oke ini terkotik 3 disini masuk ke konsolnya mikrotik 3 admin kosong yes quit oke ip address print masih kosong saya paste sekarang oke bener gak 1222 ya 1222 oke bener coba kita lihat sekarang ip address print udah bener oke nah yang seru disini adalah kita coba ngeliat ip root print routing nya cuman ke masing-masing interface aja oke nah sekarang kita akan sambungin server sama kali linux nya akan kita sambungin oke supaya seru server nya masukin mikrotik 1 ya ethernet 2 ethernet 2 kalau di ee eh kongga mao wala 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 kompendia agak mao ini parah oh nyambung kalau yang kali linux server nya kagak mao nyambung wah ini gak beres nih oke ini gak beres nih nanti server nya saya kepaksa nih gimana caranya enak start lagi server ya ini server nya ini server nya gak beres ini eee coba saya stop mau gak ya saya stop saya dilihat dulu ya ini mudah-mudahan gak bikin masalah nih eee coba server nya itu server korban kondisi udah off oke sekarang saya akan coba masukin lagi dari gns3 server korban nya saya masukin lagi oke saya ganti nama jadi server ini nama oke cuman 1 allow apply oke eee saya start eee sebentar saya sambungin dulu lah ini sambungin ke sini oke sekarang saya start nah nah si kali linux ini disambungin ke interface yang coba kalau kita lihat disini ntar ini biar minimize dulu ini kali linux ini eee masukin ke mikrotiknya eee ethernet 2 dari mikrotik nih disini ya kali linuxnya masuk ethernet 2 mikrotik eee 2 coba kita lihat disini ini mikrotik 2 saya masukin ke yang ini sih sebenarnya jadi ini ada ngeser satu angka antara si gns3 sama si mikrotik benarnya jadi kalau dia bilangnya disini kan eee tadi bilangnya mana sih ethernet 2 lah pokoknya mana sih ini bilangnya ethernet 2 nih tadi gimana dapetnya tadi saya dapetnya gimana caranya tapi dia bilangnya ethernet 2 tapi sebenarnya yang ini dia pakainya jadi si kali linux akan pakai ip 10 10 10 sekian oke nah sekarang dan itu bentuknya eee cuman kali linuxnya hilang mana oh ini dia nih oke ini saya ini network perhatikan dia ada error network activationnya fail oke ini saya tutup dulu ini close tab oke sekarang saya akan wirednya off saya wire settingnya karena di acp servernya gak diaktifin di mikrotiknya kalaupun saya connectin dia gak dapet ip address disini coba kalau kita lihat if config dia gak dapet ip address nih ethernet 0 nya gak dapet ip address jadi karena gak ada di acp server yang di connect jadi saya harus ubah wire settingnya pakai ipnya ip ini ya static disini saya tidak pakai automatic saya akan manual 10 10 10 tadi 1 si mikrotik saya pakai 10 aja netmasnya 24 gatewaynya 10 10 10 1 kira-kira kayak gitu oke saya matiin saya nyalain lagi coba saya clear layar if config more dia 10 10 10 coba saya ping ke 10 10 10 1 bisa oke jadi saya kalau kita lihat disini ini mikrotik 2 dia 10 10 1 coba kita ping ip address yang lainnya 10 192 198 21 coba ping 192 18 21 bisa oke karena di mikrotik yang sama jadi gak masalah coba 32 32 bisa ya coba kita ping lagi 21 10 10 21 bisa jadi jadi kalau kita ping ke semua ip yang ada di mikrotik depan kita oke gak masalah nah sekarang kita bikin kacau dikit coba kita kalau kita lihat gambarnya saya pengen hubungan sama server ini dan servernya akan nyambung lewat mikrotik 1 oke nah mikrotik 1 ipnya adalah coba kita lihat mikrotik 1 ipnya adalah 192 168 11 coba kita ping ke 192 168 11 gak bisa destination unreachable coba kita ping ip yang lain lagi bukan sulap bukan sihir sorry ini 11 udah 31 coba kita ping ke 31 gak bisa coba kita ping lagi ke 101 sama 201 10 10 101 gak bisa 201 gak bisa jadi gak bisa ping-ping ke situ gak ada yang bisa oke eh kalau 1 server tinggi dibikin VM aja terus dibuat HA bisa jadi rata-rata anak-anak pada pakai ini sih cloud sih jadi servernya cuma satu secara fisik satu cuman corenya banyak bisa 32 core misalnya udah gitu diecer corenya bisa kalau main kayak gitu juga boleh-boleh aja sah-sah aja biasanya corenya banyak memorinya banyak udah gitu dibagi-bagi gitu boleh juga ini buat Pak Ken Dianto oke itu ya itu kejadiannya yang saya waktu kemarin ngalamin langsung di Kemhan si Kemhan kalau gak salah corenya 64 servernya cuma satu corenya banyak banget buset orang kaya disana isinya gak ada limit duitnya oke ini kondisinya gak bisa di ping ya nah sekarang saya coba pengen lihat server saya nyala ini saya di kali linux ya coba server saya ini kali mana yang ininya ya ini server korban show oke ini dia mono password 123456 nah kalau kita lihat kondisinya adalah si server ini connect ke mikrotik 1 dia masuknya ke ke ethernet 2 atau ethernet 3 sih sebenarnya kalau di mikrotik benarnya ethernet 3 kita lihat mikrotik 1 IP nya adalah 192.18.101 oke sorry 192 eh bukan 192 100 100 10 100 101 oke jadi saya akan bikin sudo su if config eh if config enp 0 s3 10 100 100 jangan satu lagi 100 100 100 slash 24 atau pakai ginilah netmas 255 255 255 50 oke kalau kita lihat native config lagi nah dia sekarang udah kayak gini coba kalau kita ping 10 100 101 hidup sekarang kita ping IP yang lain ya 10 100 201 oh karena saya belum kasih routing default root at default gateway 10 100 101 oke sekarang coba ping 201 bisa hidup coba ping IP yang lain 192 168 11 hidup 31 hidup sekarang kita coba ping ke router yang seberang router 2 ya mikrotik 2 mikrotik 2 ini dia mikrotik 2 coba saya ping ke 32 gak bisa saya ping ke 21 nggak bisa jadi kalau nyebrang keluar router kita nggak bisa kita hanya bisa ngeping ke router yang ada di depannya kita yang jadi masalah disini adalah kita pengen supaya kali bisa komunikasi ke server dan kondisinya root sorry salah IP root show eh sorry bukan show print routingnya cuman kayak gini doang dia cuman bisa ngomong ke ethernet di depannya dia doang dia nggak tahu kalau apa sambungan ke tempat lain nggak ada karena tabel routingnya belum dibuat nah sekarang saya akan bikin tabel routing pakai BGP saya akan copy paste aja dari BGP nya nih ini di ISP1 saya akan aktifkan BGP nya dengan IS number 10 dan ngasih tahu bahwa ada remote router dengan IS 30 di IP sekian IS 20 di IP sekian ini saya aktifkan BGP nya di routing router 1 router 1 ini dia 1 1 paste nggak boleh salah ini kalau salah kacau ceritanya oke sekarang saya masuk ke mikrotik 2 saya aktifkan juga sama jadi ngasih tahu IS number nya cuman kayak gini aja routing BGP instance set default IS number nya berapa udah gitu aja cuman dapetin IS number ya harus request lewat IDNIC kalau di Indonesia ya mikrotik 2 paste oke dapet mikrotik 2 udah beres sekarang mikrotik 3 nya saya paste nah ini baru ngasih tahu saya IS number nya sekian terus saya bisa connect ke router IP IP router nya berapa dengan IS number nya berapa ini mikrotik 3 itu mikrotik 2 3 mana ini dia 3 paste disini oke tapi saya belum ngasih tahu saya saya menghandle IP address berapa nah disini yang ngasih tahunya di bawah advertise advertise network nya kita jadi kita tambahin di router sini bahwa saya bawa network ini oke tapi sebelum itu saya kasih lihat tabel routing dulu ya IP IP root print ini masih kayak gini belum ada BGP nya belum masuk belum ada yang routing yang di bawah BGP ini itu router 3 IP root print ini masih belum ada BGP nya kalau ada keluar tabel routing dapat dari BGP nanti ada ada kata-kata B disini B ini semuanya masih yang connect ini router connect maksudnya routing connect adalah routing yang ada di interface itu connect C nanti ada AD B kalau B itu dapat dari BGP kalau O dapat dari USBF kalau R dapat dari RIP kalau S static kira-kira kayak gitulah oke sekarang kita akan masukin kita akan advertise ini saya advertise disini copy masukin ke router 1 ini router 1 sudah dapat paste oke sekarang kita advertise yang ini router 2 dia ngasih tahu bahwa di belakang dia ada LAN 10 10 10 sekian sama 10 10 20 router 2 router 2 ini dia kita advertise ini yang set ISP 1 filternya gak diaktifin jadi gak ada terus kita akan advertise lagi disini oke 10 11 ISP 3 oke ISP 3 disini oke coba IT butuh waktu sih kalau gak salah semenitan lah kira-kira root print coba udah dapet nah ini kelihatan dia dapet B B B jadi untuk satu tujuan dia punya dua router yang bisa dilewatin ini karena untuk satu tujuan dia bisa milih untuk masuk kesini dia bisa direct bisa lewat sebelah sini dan kalau yang jauh ini ada di distance sorry distance akan bertambah kira-kira kayak gitu jadi untuk satu tujuan dia punya punya dua gateway yang beda ini untuk satu tujuan gatewaynya ada dua untuk satu tujuan gatewaynya dua oke nah sekarang kita coba lihat disini saya akan masuk lagi kesini gue lupa IP ini IP servernya berapa tadi yaudah ini dulu ya clear dulu layar if config dulu yalah if config 10 10 10 coba yang itunya berapa yalah ini servernya if config 10 100 100 100 coba saya ping 10 10 10 10 bisa di ping sekarang karena tabel routingnya udah beres di beres ini sama BGP jadi BGP sederhana banget sih cuman kalau dilihat cuman BGP cuman kayak gini doang advertise ini kuncinya advertise routing BGP network networknya apa di advertise ke yang lain yang perlu anda catat sebagai cyber security analis kalau diperhatikan baik-baik disini kalau kita tahu IP addressnya kita tahu IS numbernya segala macem kita bisa pura-pura dari jadi IS number orang lain hati-hati akibatnya tabel routing bisa berubah kita bisa ngacauin jaringan nih karena disini saya tidak mengaktifin sama sekali autentikasi tidak pakai username password segala macem buat nyebarin apa sih ini tabel routing jadi kalau kita masuk ke IDC ke open IXP nya Indonesia itu semua pakai username password sih jadi ini pakai autentikasi jadi tidak bisa sembarangan kayak gini kalau ini karena kita cuma buat latihan doang saya tidak pakai autentikasi jadi bisa advertise enak jidat nah ini bahayanya jadi kalau kita sebagai auditor kita melihatnya ini ini orang lain bisa nyelip enggak ini orang lain bisa nyelip sih sebenarnya kalau yang ini orang lain bisa nyelip oke nah ini bisa ping satu sama lain coba kita ping dari si kali linuxnya eh sorry ini tadi IP nya berapa 10 100 100 100 oke sekarang kali linuxnya mana kali linuxnya oh ini dia bawah oke ping 10 100 100 100 kita bisa ping ke situ oke coba kita ngeweb oke masuk ke dvwa lagi 10 100 100 100 dvwa 1.9 oke mudah-mudahan nyambung tapi ini biasanya suka otomatis jadi https nih ini masuk username nya admin password nya password masuk ke sebelah sana oke ini masuk oke ini saya coba lihat pertanyaan hp lowbed oke silahkan ini direkam jadi ntar kalau ada apa-apa kalau mau live gak masalah yang penting anda semua harus ngerjain ini ya ngerjain apa quiz dan sebagainya supaya bisa dapat sertifikat kalau yang live duluan gak masalah tolong lihat aja arsipnya di cyber academy gitu ya jadi kita bisa masuk ke sini nah sekarang saya akan bikin kacau sedikit jaringannya ini jaringannya saya ini mainan bgp routing ini saya mati ini putusin oke atau biar seru coba kita lihat coba saya ping ya ping 10 100 100 ini kondisi bisa di ping coba kita lihat di sini ini kondisi lagi ngeping ya di bawah situ lagi ngeping ini saya putusin iyalah saya delete nih sambungan saya cabut pingnya masih jalan gak ya tapi biasanya dia akan butuh waktu buat pindah routing karena tabel routingnya dia akan milih jalur yang paling cepat lewat sini dia akan milih kayak gini ya kalau ini kan dia costnya lebih tinggi jadi dia gak akan masuk ke cost tinggi dia akan masuk ke cost yang rendah kayak gini dia pingnya nah ini saya akan putusin biasanya akan putus dulu dia butuh waktu semenitan gitu buat nyambungin lagi nih putus nih gak gerak nih karena tabel routingnya hilang routingnya ada tapi sambungannya putus nah dia butuh waktu buat tahu bahwa itu putus semenit semenit dua menit gitu nanti kalau udah tahu dia akan nyambung lagi gitu nah ini ini kelihatan decision host unreachable nanti kalau ditungguin nanti reachable lagi dia tapi lewat sini dia masuknya gitu itu cantiknya main routing dynamic kira-kira kayak gitu dan ini advance routing kira-kira kayak gini sih ini belum main nyambung-nyambung nih butuh waktu buat nyambung benerannya masih unreachable masih bego dia untuk VPN MPLS pak kan itu ada perangkat yang dipakai bersama apakah selain apakah ada potensi MITM selain dari provider MPLS nya iya sih kalau MITM nya sendiri saya gak yakin dia bisa bentar deh saya belum nyoba ke situ coba ini kita cari aja ya ini gue belum tahu jawabannya juga sih MITM di MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah rese nih praktikal attack against MPLS or carrier ethernet network bener ada sialan ada nih ternyata wah bisa ya ternyata bisa tapi ini ini dia gak hajarnya parah banget ini PGP nya yang dihajar sama dia parah bukan MPLS doang ancur-ancuran tapi ini bukan kerjaan gampang sih ini gak gampang nih soalnya kan dia bisa akses ke carrier networknya sendiri ya jadi network si operator kalau MITM yang normal pakai LAN itu kan user biasa pun bisa kalau ini gak 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 semudah itu gitu karena yang bisa akses kan hanya orang-orang operator sebenarnya ya mudah-mudahan orangnya bisa dipercaya sih tapi kalau ini kayaknya naga-naganya bisa nih tapi bukan orang biasa yang gitu yang bisa cuman saya saya belum pernah praktek belum pernah praktek yang ini gue masih berasumsi operator kita baik-baik sih ini dia iya bener sih bener deh parah iya iya parah tapi ini attackernya ini attackernya harus di backbone bukan di kalau MITM yang normal kan di LAN si wifi gitu ini backbone dia masuk ke backbone ini jadi gak yang bisa ngerjain orang ID sih ini parah jadi jawabannya kayaknya kalau baca sepintas naga-naganya bisa cuman yang bisa ngerjain bukan orang normal gitu kalau orang biasa kayaknya gak bisa sampai level ini deh itu buat mas siapa ini ya Ganesha kira-kira jawabannya kayak gitu ya oke kita coba lihat lagi tadi mana ya pink gue udah jalan lagi belum pinknya ini ya ini ya nih udah hidup lagi jadi udah hidup lagi nih jadi tadi putus kita lagi ngomongin MTM dia hidup lagi dengan kondisi jaringannya saya putus nih tadi bentar mana tadi ini kondisi jaringan ini diputus ya sambungannya ini diputus jadi sekarang dia lewat sini lewat tiga routernya dipakai semua gitu kira-kira mainnya main BGB itu kira-kira kayak gitu beres ada lagi pertanyaan masih ada waktu 4 menit sih aman-aman-aman aman ya aman mudah-mudahan aman coba saya lihat lagi saya punya ya ini maaf nih karena cuma 2 jam gue stress nih jadi ini coba kita lihat buat minggu depan minggu depan ini masuk ke dunia hacking rekamannya kemungkinan akan ada di Sabir Akademi cuman kalau udah hacking kayak gini untuk 2 pertemuan yang ini saya gak bisa nge-upload ke Youtube karena saya udah dapet teguran udah 5-6 kali ditegur sama Youtube dan kalau saya nge-upload lagi saya bakal di-delete sama Youtube jadi saya gak akan nge-upload ke Youtube tapi ini akan coba saya rekam juga kemungkinan adanya di Ono Center .sakamillennial.id ini yang bikin anak buahnya Pak Ganjar jadi di Naskomi Info Jawa Tengah oke jadi ini nanti minggu depan ada tentang intro hacking persiapan hacking footprinting sniffing ini yang biasa sebenarnya udah kita kerjakan kemarin yang lebih agak seru yang disini sih attack SQL injection file sharing apa yang seru mungkin ini saya akan pindahin satu topik atau satu topik kesini karena ini terlalu gampang supaya disini kita bisa hacking hacking yang lebih banyak ini yang hacking parahnya disini gitu ya beres ya oke aman gak ada coba disini ada yang kurang lagi gak mungkin saya kasih komen dikit soal spek minimal router untuk BGP sebetulnya masalahnya bukan masalah minimal-minimal banget jadi BGP itu yang bikin masalah kalau kita mau dapetin tabel routing seluruh dunia itu yang bikin kacau jadi kita perlu memori gede di BGP nya karena dia akan nyimpen tabel routing seluruh dunia kalau cuman BGP kecil-kecilan ya gak masalah cuman kalau kita soalnya kalau BGP kan itu provider ISP jadi dia biasanya dapat tabel routing sedunia akibatnya kita perlu memori gede nah sekarang logikanya kayak gitu ya nah sekarang kita masukin disini aja googling minimum apa memory ya memory for BGP routing world gitu ya kira ya world wide dapetin full route memory requirement oke nih 512 meg kecil sih katanya cuman anak-anak kayaknya lebih dari situ memori pada parah-parah ini lihat tanggal tanggalnya dulu tanggal berapa nih tanggal berapa nih kok gak ada tanggalnya 2008 nih 2008 hati-hati harus cari yang 2022 full BGP table 512 ini yang tadi ya nih sekian record jadi mainnya kayak gitu banget memorinya harus gede sih kalau mau aman memorinya segede mungkin tapi sebenarnya memori kita kan kayak 4 giga apa segala macem kan tapi jarang kita pakai di router ya cuman kalau mau serius ya kayak gitu kepaksa kayak gini kalau saya routernya akan pakai pc akhirnya pc kalau kita main rumahan ya pakai pc itu bikin router yang murah tuh pc gitu kira-kira gitu makanya open wrt oh ini pertanyaan perpindahan routing pada saat putus tadi apa jadi ceritanya harus jadi kalau mau tau benernya bisa gini sih caranya ini anda sadap aja disini nih ini kita ini saya geser-geser dikit ya nah ini bisa disadap nih sebenarnya kita bisa start capture terus kita bisa jalanin ini sadap kemudian kita jalanin wireshack nih ini pakai wireshack kita bisa nyadap sih wala permission deny sialan eh permission deny gak bisa harus dirubah dulu oke tapi saya ceritanya kayak gini kita bisa nyadap pakai wireshack apa yang terjadi bisa kelihatan dengan jelas banget dan intinya kayak gini si makhluk ini akan broadcast secara periodik ke peernya dia saya router AS nomor sekian saya bawa tabel routing sekian jadi karena dia periodik ngasih tau pada saat dia hilang nanti dia akan ngebuang dulu tabel routingnya nah nanti jadi routingnya jadi bener dia bisa baru jalan lagi jadi ada semua protokol routing kira-kira cara kerjanya gitu dia akan ngasih tau peernya saya punya tabel routing kemana segala macem dengan cara itu dia akan ngilangi tabel routing dan tabel routingnya jadi bener kira-kira kayak gitu jadi si protokol BGP OSPF ORSR segala macem cara kerjanya kayak gitu Paris ya jadi itu masalah bukan perpindahan sebenarnya perbaikan tabel routing sih sebenarnya kalau tabel routing bener dia akan pindah sendiri kira-kira kayak gitu dan itu prosesnya periodik broadcastnya periodik ONRAINnya menit sih gak detik menit gitu makanya tadi saya diemin dulu biasanya 1-2 menit baru dia bener lagi gitu Paris ya sip oke sudah aman semuanya oke oh sebelum terlalu jauh kalau ada apa-apa silakan pakai kalau ada pertanyaan ya bisa pakai twitter ke sini onowepurbo atau ke email ono at indo.net.id atau ono at itu ts oke jadi kalau ada apa-apa silakan saya lebih suka pakai twitter sebenarnya supaya yang lain bisa ikutan diskusi gitu ya terima kasih banyak mudah-mudahan bisa bermanfaat bila bila assalamualaikum wabarakatuh saya kembalikan pada mas Vika silakan mas terima kasih Amin